Halo, kopren. Di sini ada soal tentang momentum dan hukum kekekalan energi. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa nilai dari ketinggian bandul dan masa balok ini ketika dia menumbuk dan bergerak bersama-sama. Kira-kira berapa tinggi maksimumnya. Nah, langsung saja langkah pertama yaitu kita cari dulu kecepatan bandul saat menumbuk balok. Nah, ingat kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik yaitu EM sama dengan EM aksen. Di mana EM adalah energi mekanik sebelum dan EM aksen adalah energi mekanik sesudahnya. Berarti, ingat energi mekanik itu kan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Berarti EP ditambah dengan EK sama dengan EP aksen ditambah dengan EK aksen. Nah, di awal kan ini tidak punya energi kinetik karena kecepatannya 0 berarti kita coret. Nah, di sini ketika di titik terendah berarti tidak punya energi potensial berarti EV aksen itu kita coret. Berarti, M dikali dengan G dikali dengan H ini ingat energi potensialnya itu sama dengan energi kinetiknya yaitu setengah M dikali dengan V aksen pangkat 2. MM kita coret berarti V aksen pangkat 2 itu sama dengan 2GH. Artinya, V aksennya sama dengan akar dari 2GH. Nah, selanjutnya kita cari kecepatan sistem itu setelah bandul menumbuk balok. Ingat, setelah bandul menumbuk balok, dia akan bergerak bersama-sama. Nah, kira-kira berapa kecepatan sistemnya? Ingat, kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum, P sama dengan P aksen. P adalah jumlah momentum sebelum dan P aksen adalah jumlah momentum sesudahnya. Berarti, M dikali dengan P aksen. Ingat, P aksen di sini adalah kecepatan bandul sebelum tumbukan. Nah, karena kita di sini tadi simbolnya P aksen. Itu sama dengan M ditambah dengan M kecil, yaitu M besar ditambah M kecil. Karena kan sistemnya menyatu. Nah, dikali dengan V aksen 2. Nah, ini simbol dari kecepatan sesudahnya. Karena V aksen kan tadi sudah kita pakai yang sebelumnya. Nah, berarti, M dikali dengan, ingat, V aksen tadi kan akar 2GH. Itu sama dengan M tambah M, V aksen 2. Berarti, untuk menghilangkan akar di sini, kita sama-sama pangkatin 2 ke 2 ruasnya. Berarti, M pangkat 2 dikali dengan 2GH sama dengan M tambah M pangkat 2 dikali dengan V aksen 2 pangkat 2. Berarti, V aksen 2 pangkat 2 itu sama dengan M pangkat 2 per M tambah M pangkat 2 dikali dengan 2GH. Nah, sekarang kita cari ketinggian yang dicapai oleh sistem. Berarti, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Berarti, EM sama dengan EM aksen. Berarti, EP ditambah dengan EK sama dengan EP aksen ditambah dengan EK aksen. Nah, di awal, karena ini titik terendahnya, berarti EP-nya kita coret, kena 0. Nah, sedangkan di akhir, karena ketinggiannya kan, yang ingin dicari itu ketinggian maksimum. Berarti, EK-nya pasti 0. Berarti, EK aksen kita coret. Berarti, ini setengah M tambah M dikali dengan V aksen pangkat. V aksen 2 pangkat 2 itu sama dengan M tambah M dikali dengan G dikali dengan H, di mana H kecil ini yang ingin kita cari. Nah, M tambah M, M tambah M kita coret. Nah, berarti, setengah dikali, ingat, V2 aksen pangkat 2 itu tadi sudah kita cari, yaitu M pangkat 2 per M tambah M pangkat 2 dikali dengan 2GH. Itu sama dengan G dikali dengan H. 2, 2 kita coret. Nah, G, G juga kita coret. Berarti, H-nya sama dengan M pangkat 2 per M tambah M pangkat 2 dikali dengan H. Atau, dalam bentuk lain, itu seperti ini, M per M tambah M pangkat 2 dikali dengan H. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang pilihan C. Oke, sampai bertemu di soal selanjutnya.